Kementerian Kesehatan melepas keberangkatan ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bidang kesehatan yang akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji asal Indonesia selama menunaikan ibadah haji di Arab Saudi di halaman kantor Kementerian Kesehatan Jakarta selasa 31 Mei 2022. Untuk tahun 2022 ini total terdapat sebanyak 776 personil PPIH bidang kesehatan yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya. Ada pun dokter spesialis yang bertugas diantaranya spesialis penyakit dalam, jantung, paru, jiwa, rehab medik, saraf, mikrobiologi klinik, bedah, ortopedi, dan emergency medik. Dalam keterangannya kepada awak media, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kuntawi bawah dasar Nugraha mengatakan, petugas kesehatan harus benar-benar mengawasi jamaah karena ibadah haji tahun ini merupakan yang pertama kali sejak pandemi COVID-19. Untuk itu protokol kesehatan tetap harus dijaga. Petugas kesehatan juga diminta untuk mengingatkan jamaah agar rutin minum air putih dikarenakan Arab Saudi berada dalam musim panas. Petugas kesehatan juga diminta untuk menekan angka kematian jamaah haji di Tanah Suci dengan cara mengawasi para jamaah yang beresiko tinggi seperti memiliki penyakit komorbit ataupun berusia lanjut. Tetap jantungnya cepat gitu atau dia tensinya naik, ya itu langsung, langsung kita layani, langsung kita beri pelayanan. Atau kalau perumahan dia sudah sangat parah, ya kita bawa ke rumah sakit. Sehingga upaya-upaya ini harapannya kita bisa langsung mendeteksi sebenarnya siapa sih yang beresiko. Dengan kondisi tadi harapannya jamaah yang meninggal itu berkurang. Diketahui angka kematian jamaah haji asal Indonesia termasuk tinggi dibandingkan negara lain. Setiap tahunnya sebanyak 300 sampai 400 jamaah haji asal Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, Muwartaka.